Sempat terpuruk, akhirnya indeks harga saham gabungan, THSG, akhirnya menguat 0,96 persen ke 6.806,76 di tengah fase fluktuasi ini, analis menyodorkan sejumlah emiten yang menjadi rekomendasi saham hari ini. Meski ada angin segar dari kebijakan pemerintah terkait perpanjangan insentif di sektor properti, tapi kondisi bursa masih belum stabil. Data Bank Indonesia mencatat, dari awal tahun hingga pekan lalu, non-residen melakukan aksi jual di pasar saham sebesar 7,26 triliun rupiah. Sepekan terakhir, hot money yang hengkang sekitar 3,8 triliun rupiah. Berikut daftar emiten yang menjadi rekomendasi saham hari ini versi analis yang dihubungi kontan, ko, ID. Terima kasih telah menonton! Rekomendasi saham itu terpilih dari berbagai sektor, termasuk emiten properti yang selama ini sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Berikut rekomendasi saham hari ini dari para analis.